ya begini suasana di sekitar my neighborhood ya kali ini saya ingin berbagi ilmu bagaimana tentang motor yang bunyi nembak nembak pada kenal pot tentunya seperti ini contohnya bagaimana kenal pot ini bisa nembak nembak ketika dilorot bagaimana cara mengatasinya apa sejala masalahnya jangan lupa untuk like dan share video dari mutagi channel mantap ini apa spoyer MJ main jet ini kotor ini tidak ada masalah dengan jeblok karena main jet itu fungsinya untuk putaran tinggi kemudian untuk yang pilot jet ini untuk putaran rendah ini tidak ada kotornya ini tidak masalah ini tidak ada masalah ini jadi apalagi krak disini sama sekali bukan masalah yang bikin jeblok yang kita bikin jeblok-jeblok ini kalau dilihat dari karburatornya ini jika sobat tidak pas malas bongkar karburator set malas bersih itu dicoba nih hitung setelah ini ini juga diperhatikan ini ada setengah satu satu setengah dua putaran nah dua putaran ini untuk Yamaha ini terlalu banyak paling rendah ini harus satu setengah standarnya setengah satu satu setengah nah ini setelah satu setengah dulu nanti nanti kemudian kita bersihkan pasang kembali untuk membersihannya sendiri pasti sudah bisa ya untuk membersihkan kaburator nanti kita setelah bersihkan pasang kita coba ketika sobat menemui motor yang nembak-nembak pasti harus ngecek busi dulu dimana busi itu mengedikasikan dari campuran bahan bakar dari warna businya tersebut untuk kondisi seperti ini pasti sobat tahu artinya bahwa ini warna putih berarti ini terlalu irit jadi karena iritnya itu menyebabkan campurannya tidak stabil jadi dia nembak-nembak untuk solusinya ini setel agak boros sedikit misalkan dari setelan untuk standarnya seperti motor ini satu setengah jadi satu seperempat itu lebih boros itu akan mengurangi nembak-nembak ada pula karena filternya ini sudah tidak ada filternya ini sudah diperlubangi filternya jadi anginnya terlalu cepat dan pula ini businya sudah jelek ya businya jatih pis dalam untuk businya ini pakai sama U22 FSU sama persis dengan yang ini ya untuk Yamaha biasanya U22 ini ini tinggal dipasang saja ini masalahnya setel satu setengah masih nembak-nembak kita berspekulasi ada kerusakan pada sebagian SAS itu pada bagian yang mengolah udara pada kenal pot biar lebih friendly lebih ramah lingkungan dengan cara menambah angin bersih melalui lubang ini bekerja sesuai dengan vakuman ini tapi kondisi stasuner seharusnya ini tidak tidak berungsi ini masih berungsi bisa dicek dengan cara menutup lubang ini maka terasa vakum jadi dinia nyedot terus pada kondisi stasuner berarti ini membranya sudah rusak nah untuk menangani seperti ini maka kita nanti tutup ketika selang ini ditutup maka kondisi mesinnya halus sekali tanpa ada nembak-nembak pada kenal pot maka dari itu ini kita subal saja subal bahasa Indonesia ini disumbat ini disumbat ini pakai plastik boleh pakai apa saja boleh ini lebih efisien jadi nembak tersebut terjadi karena campuran ini tidak ada udara bersih kemudian dia terbakar dalam kenal pot dari sisa panasnya ruang bakar seperti pas kondisi keiritan juga bisa seperti ini jadi masalahnya bisa karena keiritan dalam hal ini yang ada SASS nya ini karena ini stembarnya rusak jadi dia anginnya masuk terus semoga video ini bermanfaat Rumput Tegi Channel mantap selamat menikmati